Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Viprojek Kontinyo Salam sejahtera buat kita semua Mudah-mudahan apa yang kita harapkan Apa yang kita inginkan Kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai Amin Oke lanjut ke pembahasan kembali Masih seputar tentang tutorial Aplikasi, tips, internet dan beberapa Informasi menarik lainnya Yang mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat juga buat teman-teman semua Ya melanjutkan kembali review dan Akumulasi aplikasi pinjaman Online Easy Cash Buat teman-teman yang sekarang ingin menggunakan aplikasi ini Silahkan bisa lihat terlebih dahulu Untuk aplikasi dari pinjaman online Nah menurut saya ini aplikasi Yang sangat cukup bagus juga Karena dalam beberapa menit Untuk pinjaman yang kalian ajukan di sore Ataupun malam hari akan langsung masuk ke dalam rekening kalian ya Disini silahkan kalian bisa perhatikan dari jumlah pinjaman Dari tahap 1 periode ke 1 juga disini Silahkan tonton bisa klik bayar saja Nah kita akan lihat dari semua Akumulasi pembayaran di aplikasi Easy Cash Ya berbeda dengan aplikasi Kredito, Kredit Pintar, Ada Kami dan beberapa aplikasi yang sudah saya review sebelumnya Untuk aplikasi Easy Cash ini memiliki jangka tenor dari bulanan Kurang lebihnya adalah 15 hari per setiap pembayaran Artinya jika kalian menerima dari jumlah uang yang kalian pinjam adalah 1,5 juta rupiah Kalian akan membayar dengan jumlah 499.500 rupiah Dari per tanggal 15 hari setelah kalian mendapatkan jumlah uang tunai yang ditransferkan dari aplikasi Easy Cash ini Nah disini tonton bisa perhatikan dari tenor bulanan atau hari yang perlu saya parakan disini adalah Per 13 hari kembali, kemudian per tanggal 28 hari, kemudian per tanggal 43 hari, dan per tanggal 58 hari lagi Nah ini artinya saya mendapatkan tenor bulanan dengan jangka 2 bulan ya Kalau ditambahkan Karena untuk setiap pembayaran ini memiliki jangka waktu tempo 15 hari per 15 hari Disini saya akan memperlihatkan dari review aplikasi Easy Cash sebelumnya Nah disini saya mengajukan tempatnya pada tanggal kemarin-kemarin ya Nah disini kita melihat notifikasinya Masukkan kode verifikasi Artinya kalian disini harus menginput kode verifikasi yang dikenongkan ke nomor ponsel kalian Nah buat teman-teman yang masih kebingungan untuk cara melakukan pendaftaran Silahkan bisa dilihat di step sebelumnya Saya sudah mengupload juga Dan mengupload bagaimana cara melakukan pendaftaran di aplikasi Easy Cash ini Kemudian direview saya sebelumnya untuk pinjaman dari aplikasi Easy Cash Kemudian selanjutnya kalian akan dialihkan ke tampilan seperti ini Setelah melakukan verifikasi dari step pertama Artinya disini telah berhasil sedang dalam pengiriman jumlah sebesar yang anda dapat pinjam adalah 1,5 Dan ini di hari yang sama ya Dalam jangka berapa menit disini jam 16.44 Dan disini kita lihat masih jam 16.45 Kemudian kita tunggu beberapa menit saja hanya 1 jam kurang lebih ya Nah ini tepatnya pada tanggal yang sama namun di jam yang berbeda ya Dan disini sudah masuk ke jam 17.23 Artinya 1 jam ke depan ya Ini tidak ada 1 jam kurang lebihnya 30 menit saja teman-teman ya Dan sudah mendapatkan dari pinjaman tenor Artinya setelah kita melihat dari aplikasi yang sudah menampilkan dari tenor atau jumlah bulanan seperti ini Kalian sudah langsung cek saja ke rekening banknya ya Karena ini sudah ada notifikasi dari pinjaman online juga Easy Cashnya yang menyebutkan dari notifikasinya keberhasilan pengirim uang Dan disini sudah masuk ya dengan jumlah totalnya 1,350 ribu rupiah Dan 4 dikit terakhir yang dikirim atau dari rekening penerima anda Nah disini jangan lupa kalian cek terlebih dahulu rekening banknya Mungkin kalian masih menggunakan rekening bank yang dulu Atau jika tonton masih ingin melakukan pendaftaran Bisa kalian nipu dan gunakan rekening bank yang masih aktif Nah disini kita melihat juga masih di jam yang sama jumlah selebih 4 untuk dananya sudah masuk ya Diteransurkan langsung ke rekening mandiri saya Artinya sampai disini kita sudah bisa melakukan langsung pembayaran Jika tonton ingin melakukan pembayaran Mungkin di step sebelumnya saya akan memberikan juga review dari cara pembayaran Untuk periode pertama, periode kedua, dan periode ketiga Buat teman-teman yang masih kebingungan Kalau mungkin kalian menggunakan rekening yang berbeda ya Karena disini hanya tersedia beberapa rekening saja Seperti menggunakan Alfamart, Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan bank lainnya disini Nah disini mungkin ada beberapa teman-teman yang sebelumnya pernah bertanya Untuk cara penggunaan dari pembayaran menggunakan rekening BSI Atau rekening dana mon atau rekening bank Yang tidak ada daftar dari pilihan dari pembayaran rekening bank di aplikasi Easy Cash ini Mungkin anda akan sedikit saya ulas juga untuk cara pembayarannya Mungkin next hanya sepuluh saja Jika tonton masih ada pertanyaan Silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar Semoga informasinya berfad Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye